Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sebagai moderator dari kelompok dua Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil kerja kami Yaitu tentang komunikasi terapautik pada keluarga dan kelompok Sebelum kita melanjutkan memaparkan materi Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok dua Yang pertama ada Sri Wahyuni dengan NIM 20010131 Yang kedua ada Suciulandari 20010132 Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Supriyatin 20010133 Yang keempat ada Syahrul Jayaputra dengan NIM 20010134 Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Terima kasih Di sini ada pengertian komunikasi Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, perasaan, dan pikiran Antara dua orang atau lebih Sehingga terjadi perubahan sikap bertingkah laku Bagi semua yang saling berkomunikasi Pengertian keluarga menurut Nur 1983 adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat Yang paling kecil atau merupakan masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara Jadi dapat disebutkan bahwa komunikasi keluarga adalah Suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata Sikap hubuh atau gestur Intonasi suara Tindakan untuk menciptakan harapan image Ungkapan perasaan Serta saling membagi Saling membagi Terima kasih Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi keluarga Yang pertama Keterbukaan atau vines Yang kedua empati Yang ketiga dukungan Yang keempat perasaan positif Dan yang kelima kesamaan Terima kasih Bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga Yaitu satu komunikasi orang tua Yaitu suami istri Yang kedua komunikasi orang tua dan anak Yang ketiga komunikasi ayah dan anak Yang keempat komunikasi anak dan anak yang lainnya Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga Yaitu satu citra diri dan citra orang lain Yang kedua suasana psikologis Yang ketiga lingkungan fisik Yang keempat kepemimpinan Yang kelima bahasa Yang keenam perbedaan usia Hambatan komunikasi dalam keluarga Problem komunikasi biasanya Merupakan suatu gejala Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Hambatan komunikasi ada Yang berasal dari pengirim Transmisi dan penerima Berbagai hambatan dan timbul Dalam komunikasi yaitu Kebisingan dan Psikologis komunikan Kekurangan komunikator atau komunikan Kesalahan penilaian oleh komunikator Keterbatasan pengetahuan komunikator Atau komunikan Bahasa Isi pesan berlebihan Bersifat satu arah Faktor teknis Kepentingan atau interes Prasangka Cara penyajian yang Perbalistis Pengertian komunikasi Kepok Kepok adalah sekepulangan orang Yang mempunyai tujuan bersama Dan berinteraksi Satu sama lain Untuk mencapai tujuan bersama Mengenal satu sama lainnya Dan memandang mereka Sebagai bagian Dari kepok tersebut Pengertian sendiri Dari komunikasi kelompok sendiri Adalah komunikasi yang Berlangsung Sementara beberapa orang lain Suatu kelompok Seperti dengan rapat Kemuan Diferensi Dan sebagainya Sifat-sifat komunikasi kelompok Yang pertama Kelompok berkomunikasi Melalui tatap muka Yang kedua Kelompok memiliki sedikit partisipan Yang ketiga Kelompok bekerja Di bawah arahan Seseorang pemimpin Dan keempat Kelompok membagi tujuan Atau saran bersama Dan terakhir Anggota kelompok Memiliki pengaruh Atas satu sama lain Pengaruh kelompok Pada berlaku komunikasi Yang pertama Konformitas Konformitas adalah Perubahan perlaku Atau kepercayaan Menuju normal Kelompok sebagai akibat Akibat tegangan kelompok Yang rela Atau dibayangkan Yang kedua Fasilitas sosial Fasilitas sosial Dari kata Prancis Fasilitas artinya mudah Menunjukkan kelancaran Atau peningkatan Kualitas kerja Karena ditonton kelompok Dan kelompok Mempengaruhi pekerjaan Sehingga menjadi lebih berada Yang ketiga Polarisasi Polarisasi adalah Kesimpulan Kesimpulan Dapat disebutkan Komunikasi keluarga Dalam komunikasi Dalam komunikasi kelompok Merupakan Hal yang sangat penting Dalam kehidupan Dengan berkomunikasi Entah itu interpersonal Maupun Interpribadi Kita dapat belajar Jalan-jalan hidup Dengan cara berkomunikasi Dengan demikian Komunikasi menjadi Unsur penting Dengan berlangsung Kehidupan Suatu masyarakat Selain Merupakan kebutuhan Fasilitas komunikasi Setelah itu Merupakan unsur Membentuk suatu masyarakat Sebab Tidak mungkin Manusia hidup Di suatu lingkungan Tanpa Satu sama lain Baik Sekian dari Kelompok kami Apabila Ada pertanyaan Bisa langsung Ditanyakan Dengan menyebutkan Nama Dan dari Kelompok mana Mungkin Bisa Langsung Ditanyakan Oke Bentuknya Panel ya Panel Pak Rizka Amalia Oke Silahkan Di moderatori Panel itu Yang presentasi Kelompok 2 4 6 Silahkan Mempresentasikan Dulu gantian Kelompok 2 Dulu Kelompok 4 Dulu Kelompok 6 Baru nanti Setelah semuanya Presentasi Dibuka Tiga pertanyaan Ya Mbak Rizka Amalia Moderatornya Mbak Rizka Silahkan Baik Terima kasih Untuk kelompok 1 Untuk presentasi Selanjutnya Yaitu Kelompok 4 Terima kasih Apakah Share screen Saya sudah Muncul Sudah Sudah Baik Sebentar Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Disini saya Perwakilan Dari Kelompok 4 Akan menjelaskan Tentang Komunikasi Terapeutik Pada keluarga Dan kelompok Nah Disini ada Anggota Kelompok saya Yang pertama Ada saya sendiri Fania Raisa Putradita Dengan NIM 20001 0140 Kemudian ada Via Monica Dengan NIM 2001 0141 Kemudian ada Wahyu Zakaria Dengan NIM 20001 0142 Yang terakhir ada Wardatul Triulfa Hendayani Dengan NIM 2001 0143 Nah Yang pertama Disini Saya akan menjelaskan Tentang Pengertian Komunikasi Terapeutik Pada keluarga Dan kelompok Apa sih Komunikasi Terapeutik Keluarga Dan kelompok Itu Nah Komunikasi Terapeutik Itu sendiri Adalah Komunikasi Yang dilakukan Atau Dirancang Untuk Tujuan Terapi Seseorang Penolong Atau Perawat Dapat Membantu Klien Mengatasi Masalah Yang dihadapinya Melalui Komunikasi Nah Kemudian Struktur Organisasi Formal Mempunyai Dampak Terhadap Komunikasi Orang Yang berada Di tingkat Lebih Bawah Dalam Hierarki Organisasi Beresiko Tidak Mendapatkan Komunikasi Yang memadai Dari tingkat Yang lebih Tinggi Mengapa Hal ini Terjadi Karena Jumlah tingkat Komunikasi Harus Disaring Dalam Organisasi Besar Selain Itu Dalam Organisasi Besar Mustahil Bagi kita Organisasi Seorang Diri Mengomunikasikan Secara Pribadi Pada Setiap Orang Atau Kelompok Yang terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Nah Kemudian Yang kedua Ada Unsur-unsur Komunikasi Terapeutik Yang pertama Ada Komunikator Atau Pembawa Berita Yang mana Komunikator Itu adalah Individu Keluarga Kelompok Yang mempunyai Inisiatif Dalam Menyelenggarakan Komunikasi Dengan Individu Atau Kelompok Lain Yang menjadi Sasaran Yang kedua Ada Message Pesan Atau Berita Nah Pesan Ini adalah Berita Yang disampaikan Oleh Komunikator Melalui Lambang-lambang Pembicaraan Gerakan-gerakan Dan Sebagainya Nah Pesan Ini Bisa berupa Gerakan Sinar Suara Lambayan Tangan Dan Sebagainya Sedangkan Di rumah sakit Itu Biasanya Berupa Nasihat Dokter Hasil Konsultasi Pada Status Klien Laporan Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang ketiga Ini ada Channel Atau Saluran Saluran Ini adalah Sarana Tempat Berikut Adalah Sarana Tempat Lambang-lambang Liputi Pendengaran Penglihatan Penciuman Perabaan Yang keempat Ada Komunikan Apa sih Komunikan Itu Nah Komunikan Itu adalah Objek-objek Sasaran Dari Kegiatan Komunikasi Atau Orang Yang menerima Berita Atau Lambang Bisa Berupa Klien Keluarga Maupun Masyarakat Nah Yang kelima Itu ada Feedback Feedback Itu apa Nah Feedback Itu merupakan Arus Umpan Balik Dalam Rangka Proses Berlangsungnya Komunikasi Nah Hal ini Itu Bisa Juga Dijadikan Patokan Sejauh Mana Pencapaian Dari Pesan Yang telah Disampaikan Kemudian Ada Bentuk Komunikasi Keluarga Yang mana Yang pertama Itu adalah Komunikasi Antara Orang tua Yaitu Suami Dan Istri Yang mana Komunikasi Orang tua Ini Lebih Menekankan Pada Peran Penting Suami Istri Sebagai Penentu Suasana Dalam Keluarga Keluarga Dengan Anggota Keluarga Yaitu Ayah Ibu Maupun Anak Nah Yang kedua Itu Ada Komunikasi Orang tua Dan Anak Nah Komunikasi Yang terjalin Ini Merupakan Satu Ikatan Keluarga Dimana Orang tua Itu Mempunyai Tanggung jawab Dalam Mendidih Anaknya Nah Hubungan Yang terjalin Antara Orang tua Dan Anak Ini Bersifat Dua Arah Biasanya Disertai Dengan Pemahaman Bersama Terhadap Sesuatu Hal Yang dimana Antara Orang tua Dan Anak Berhak Menyampaikan Pendapat Pikiran Informasi Atau Nasehat Nah Hubungan Komunikasi Yang efektif Ini Terjalin Karena Adanya Rasa Keterbukaan Empati Dukungan Perasaan Positif Kesamaan Antara Orang tua Dan Anak Kemudian Komunikasi Anak Dan Anak Lainnya Nah Biasanya Itu Komunikasi Ini Dimana Anak Yang Lebih Tua Berperan Sebagai Pembimbing Pada Anak Yang Lebih Muda Biasanya Dipengaruhi Oleh Tingkatan Usia Atau Faktor Kelahiran Baik Kemudian Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Wardah Dipersilahkan Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Keluarga Dan Kelompok Yang pertama Citra Diri Dan Orang Lain Setiap Orang Mempunyai Gambaran Gambaran Tertentu Mengenai Dirinya Statusnya Kelebihan Dan Kekurangannya Gambaran Itulah Yang Menentukan Apa Dan Bagaimana Ia Berbicara Menjadi Bagi Apa Yang Dilihatnya Didengarnya Bagaimana Penilaiannya Terhadap Segala Yang Berlangsung Di Sekitarnya Yang Kedua Suasana Psikologis Suasana Psikologis Diakui Mempengaruhi Komunikasi Komunikasi Sulit Berlangsung Bila Seseorang Dalam Keadaan Sedih Bingung Marah Merasa Kecewa Merasa Iri Hati Diliputi Perasa Dan Suasana Psikologis Lainnya Yang Ketiga Kepemimpinan Kepemimpinan Dalam Keluarga Seorang Pemimpinan Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Dan Strategis Dinamika Hubungan Dalam Keluarga Dipengaruhi Oleh Pola Kepemimpinan Keempat Lingkungan Fisik Komunikasi Dapat Berlangsung Dimana Saja Dan Kapan Saja Dengan Gaya Dan Cara Yang Berbeda Komunikasi Yang Berlangsung Dalam Keluarga Berbeda Dengan Yang Terjadi Di Sekolah Karena Memang Kedua Lingkungan Ini Berbeda Suasana Di rumah Bersifat Informal Sedangkan Suasana Di Sekolah Bersifat Formal Selanjutnya Teknik Komunikasi Efektif Adalah Kemampuan Untuk Mendengar Dan Mengerti Orang Lain Sebelum Didengar Dan Dimengerti Orang Lain Yang Ketiga Audible Audible Berarti Dapat Didengarkan Atau Bisa Dimengerti Dengan Baik Sebuah Pesan Harus Dapat Disampaikan Dengan Cara Atau Sikap Yang Bisa Diterima Oleh Si Penarima Pesan Raut Muka Yang Cerah Bahasa Tubuh Yang Baik Kata Kata Yang Sofan Atau Cara Menunjuk Termasuk Kedalam Komunikasi Yang Audible Ini Yang Keempat Jelas Pesan Yang Disampaikan Harus Jelas Maknanya Dan Tidak Menimbulkan Banyak Permahaman Selain Harus Lima Tepat Dalam Membahas Suatu Masalah Hendaknya Proposi Yang Diberikan Tepat Baik Waktunya Tepat Maupun Sasarannya Waktu Yang Tepat Untuk Membicarakan Masalah Anak Misalnya Pada Waktu Makan Malam Pada Waktu Sarapan Pagi Karena Ketergesaan Maka Yang Dibicarakan Umumnya Masalah Yang Ringan Saja Yang Keenam Rendah Hati Sikap Rendah Hati Dapat Diungkapkan Melalui Perlakuan Yang Ramah Saling Menghargai Tidak Memandang Diri Sendiri Lebih Unggul Ataupun Lebih Tahu Lemah Lembut Sopan Dan Penuh Pengendalian Diri Next Hembat 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 Dalam Komunikasi Yang Pertama Konflik Peran Perawat Menyatakan Tidak Enak Dan Menjadi Malah Saat Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Dikarenakan Keluarga Pasien Terkadang Bersikap Jutek Dilema Komunikasi Yang Dirasakan Oleh Perawat Tidak Hanya Terkait Sikap Yang Ditunjukkan Oleh Keluarga Pasien Saat Berhadapan Dengan Mereka Saja Yang Fisik Mereka Seperti Ketika Mereka Sedang Lelah Atau Saat Sedang Ada Masalah Pribadi Terkadang Perawat Sering Melupakan Penampilannya Saat Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Hal Tersebut Tentunya Dapat Menjadi Pengahambat Peran Dalam Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Kedua Usia Usia Menjadi Salah Satu Faktor Demografi Keluarga Yang Mempengaruhi Komunikasi Hal Berkomunikasi Dengan Orang Lain Tentunya Disesuaikan Dengan Faktor Demografi Orang Tersebut Salah Satunya Adalah Usia Dalam Hal Ini Kita Sebagai Perawat Harus Bisa Menyesuaikan Dan Menempatkan Diri Dengan Adanya Perbedaan Usia Antara Perawat Dengan Keluarga Pasien Baik Itu Kepada Yang Lebih Muda Sebaya Maupun Kepada Yang Lebih Tua Yang Ketiga Pendidikan Selain Usia Status Pendidikan Juga Sangat Mempengaruhi Komunikasi Yang Ada Adanya Perbedaan Tingkat Pendidikan Seseorang Menjadikan Setiap Individu Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Dalam Mencerna Informasi Yang Diberikan Yang Keempat Ekonomi Salah Satu Salah Satu Status Sosial Yang Dapat Mempengaruhi Komunikasi Yang Ada Adalah Ekonomi Hal Ini Dikarenakan Dibutuhkan Banyak Pemikiran Dan Pertimbangan Apabila Menyangkut Tentang Pembiayaan Mengingat Hal Ini Merupakan Suatu Yang Sensitif Bagi Keluarga Pasien Baik Mungkin Cukup Sekian Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Didiskusikan Nanti Di Akhir Di Bagian Sesi Tanya Jawab Sekian Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Untuk Kelompok Empat Presentasi Selanjutnya Kelompok Enam Dipersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di Sini Kami Dari Kelompok Enam Yang Beranggot Perawatan Satu Rosalia Sakila Dementri Falo Dua Esti Candela Nilasari Tiga Weda Pratama Putra Wayudi Empat Fareja Dwi Risti Ibda Sari Akan Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok Kami Untuk Yang Bertugas Membaca Materi Saya Persilahkan Yang Pertama Latar Belakang Di Dalam Memberikan Pelayan Keperawatan Perawat Dituntut Untuk Memiliki Pengetahuan Dan Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik Sebagai Awal Dari Terciptanya Sebuah Hubungan Perawat Dengan Klien Karena Komunikasi Merupakan Sebuah Proses Yang Sangat Penting Dalam Hubungan Antar Manusia Kemampuan Seperti Ini Penting Dan Harus Ditumbuh Pembangkan Oleh Perawat Sehingga Menjadi Suatu Kebiasaan Dalam Setiap Menjalankan Tugasnya Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pengertian Komunikasi Terapeutik Keluarga Dan Kelampok Komunikasi Terapeutik Adalah Komunikasi Yang Dilakukan Atau Dirancang Untuk Tujuan Terapi Seorang Penolong Atau Perawat Dapat Membantu Klien Mengatasi Masalah Yang Dihadapinya Melalui Komunikasi Yang Kedua Pengertian Keluarga Dan Kelampok Keluarga Adalah Kelompok Orang Yang Diikat Oleh Perkawinan Atau Darah Dan Bisa Juga Didefinisikan Sebagai Kumpulan Dua Orang Atau Lebih Yang Hidup Bersama Dengan Keterikatan Aturan Dan Emosional Dan Setiap Individu Mempunyai Peran Masing-masing Yang Merupakan Bagian Dari Keluarga Kelompok Kelompok Adalah Sekumpulan Individu Yang Cukup Kecil Untuk Komunikasi Dengan Relatif Mudah Unsur-unsur Komunikasi Terapeutik Satu Komunikasi Adalah Individu Yang Menyampaikan Berita Komunikator Adalah Individu Yang Menyampaikan Berita Dua Mesej Pesan Atau Berita Yang Akan Disampaikan Tiga Channel Adalah Saluran Atau Serna Yang Digunakan Meliputi Pendengaran Pengelihatan Penciuman Dan Perabaan Empat Komunikan Adalah Objek Atau Sasaran Dari Kegiatan Komunikasi Atau Orang Yang Menerima Berita Atau Lambang Biasa Berupa Klien Keluarga Maupun Masyarakat Feedback Adalah Respon Timbal Balik Dari Komunikan Hal ini bisa Juga Dijadikan Patokan Sejauh Mana Pencapaian Danak Pesan Yang Telah Disampaikan Oleh Komunikator Bentuk Bentuk Komunikasi Dalam Keluarga Yaitu Komunikasi Orang Tua Komunikasi Orang Tua Suami Istri Komunikasi Orang Tua Suami Istri Lebih Menekankan Pada Peran Penting Suami Istri Sebagai Penentu Suasana Dalam Keluarga Dengan Anggota Keluarga Atau Ayah Ibu Dan Anak Dua Komunikasi Orang Tua Dan Anak Komunikasi Yang Terjadi Antara Orang Tua Dan Anak Dalam Satu Ikatan Keluarga Di mana Orang Tua Bertanggung Jawab Dalam Mendidih Anak Nya Komunikasi Anak Dan Anak Yang Lain Komunikasi Ini Terjadi Antara Anak Satu Dengan Anak Yang Lain Di mana Anak Yang Lebih Tua Lebih Berberan Sebagai Pemimpin Pada Anak Yang Faktor Kelahiran Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Dalam Keluarga Citra Diri Dan Citra Orang Citra Diri Dan Citra Orang Lain Setiap Orang Mempunyai Gambaran Gambaran Tertentu Mengenai Dirinya Dan Statusnya Kelebihan Dan Kekurangannya Gambaran Itulah Yang Gambaran Itulah Yang Menentukan Apa Dan Bagaimana Ia Berbicara Menjadi Berbicara Menjadi 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 Bagi Apa Yang Dilihat Didengarnya Bagaimana Menilainya Terhadap Segala Yang Berlangsung Di Sekitarnya Suasana Psikologis Suasana Psikologis Diakui Pengaruhi Komunikasi Komunikasi Sulit Komunikasi Sulit Berlangsung Bila Seorang Dalam Keadaan Seti Bingung Marah Merasa Kecewa Merasa Irihat Liputi Prasangka Dan Sosana Psikologis Lainnya Tiga Lingkungan Fisik Komunikasi Dapat Berlangsung Dimana Saja Dan Kapan Saja Dengan Gaya Dan Cara Yang Berbeda Empat Kepemimpinan Dalam Keluarga Seorang Pemimpin Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Dan Strategis Dinamika Hubungan Dalam Keluarga Dipengaruhi Oleh Pola Kepemimpinan Karakteristik Seorang Pemimpin Membentukkan Pola Komunikasi Bagaimana Yang Bagaimana Yang Yang Akan Diproses Dalam Kehidupan Yang Membentuk Hubungan Tersebut Strategi Komunikasi Keluarga Atau Kelompok Satu Memahami Struktur Organisasi Dan Mengenali Siapa Yang Akan Terpengaruh Oleh Keputusan Yang Dibuat Kedua Kedua Pemimpin Kelompok Dapat Mengatur Dengan Baik Setiap Anggota Kelompok Agar Proses Komunikasi Antara Anggota Kelompok Dapat Berkembang Dengan Baik Ketiga Komunikasi Harus Jelas Sederhana Dan Pasti Keempat Komunikator Mencari Umpan Baik Umpan Balik Kelima Saling Menghargai Anggota Kelompok Lain Dan Keenam Jangan Menyelah Pembicaraan Orang Lain Tujuh Selalu Memperhatikan Orang Yang Mengajak Berbicara Lima Hal Yang Harus Diperhatikan Di Dalam Komunikasi Keluarga Yaitu Satu Respek Komunikasi Harus Jawali Dengan Sikap Saling Menghargai Atau Disebut Dengan Respectful Attitude Adanya Penghargaan Biasanya Akan Menimbulkan Kesan Serupa Dari Silawan Diskusi Kedua Empati Kemampuan Untuk Menempatkan Diri Kita Pada Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Orang Lain Syarat Utama Dari Sikap Empati Adalah Kemampuan Untuk Mendengar Dan Mengerti Orang Lain Sebelum Didengar Dan Dimengerti Oleh Orang Lain Yang Ketiga Audible Audible Berarti Adalah Dapat Didengarkan Atau Bisa Dimengerti Dengan Baik Sebuah Pesan Harus Dapat Disampaikan Dengan Cara Atau Sikap Yang Bisa Diterima Oleh Si Penerima Pesan Yang Keempat Jelas Pesan Yang Disampaikan Harus Jelas Maknanya Dan Tidak Menimbulkan Banyak Pemahaman Selain Dalam Membahas Suatu Masalah Hendaknya Proporsi Yang Diberikan Tepat Baik Waktunya Tema Maupun Sasarannya Waktu Yang Tepat Untuk Membicarakan Masalah Anak Misalnya Pada Waktu Makan Malam Pada Waktu Sarapan Pagi Juga Bisa Hambatan Dalam Komunikasi Yang Pertama Konflik Peran Perawat Menyatakan Tidak Enak Dan Menjadi Malas Saat Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Dikeranakan Keluarga Pasien Terkadang Bersikap Jutek Gilema Komunikasi Yang Dirasakan Oleh Perawat Tidak Hanya Terkait Sikap Yang Ditunjukkan Oleh Keluarga Pasien Saat Berhadapan Dengan Mereka Saja Melainkan Juga Kondisi Psikologis Dan Fisik Mereka Seperti Ketika Mereka Sedang Lelah Atau Saat Sedang Ada Masalah Pribadi Terkadang Peran Perawat Sering Melupakan Penampilannya Saat Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Hal Tersebut Tentunya Dapat Menjadi Penghambat Perawat Dalam Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Yang Kedua Ada Usia Usia Menjadi Salah Satu Faktor Demografi Keluarga Yang Berpengaruh Yang Mempengaruhi Komunikasi Hal Ini Dikarenakan Cara Kita Berkomunikasi Dengan Orang Lain Tentunya Disesuaikan Dengan Faktor Demografi Orang Tersebut Salah Satunya Adalah Usia Dalam Hal Ini Kita Sebagai Perawat Harus Bisa Menyesuaikan Dan Menempatkan Diri Dengan Adanya Perbedaan Usia Antara Perawat Dengan Keluarga Pasien Baik Itu Kepada Yang Lebih Muda Sebaya Maupun Kepada Yang Lebih Tua Yang Ketiga Ada Pendidikan Selain Usia Status Pendidikan Juga Sangat Berpengaruh Dalam Komunikasi Yang Ada Adanya Perbedaan Tingkat Pendidikan Seseorang Menjadikan Setiap Individu Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Dalam Mencerna Informasi Yang Diberikan Yang Keempat Ekonomi Salah Satu Status Sosial Yang Dapat Mempengaruhi Komunikasi Yang Ada Dalam Ekonomi Hal Ini Dikarenakan Dibutuhkan Banyak Pemikiran Dan Pertimbangan Apabila Menyangkut Tentang Pembiayaan Mengingat Hal Ini Merupakan Suatu Yang Sensitif Bagi Keluarga Pasien Yang Kelima Budaya Budaya Setiap Orang Berbeda Tergantung Daerah Masing-masing Setiap Daerah Memiliki Karakteristiknya Masing-masing Yang Dapat Mempengaruhi Komunikasi Yang Ada Antara Individu Adanya Perbedaan Budaya Yang Dirasakan Oleh Separuh Informan Dapat Menimbulkan Kesalahpahaman Saat Mereka Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Yang Keenam Bahasa Bahasa Setiap Daerah Bahkan Setiap Negara Memiliki Bahasanya Masing-masing Adanya Perbedaan Bahasa Dapat Berpengaruh Komunikasi Yang Ada Beberapa Informan Menyatakan Bahwa Mereka Mengalami Kesulitan Dalam Berkomunikasi Dengan Keluarga Pasien Khususnya Yang Menggunakan Bahasa Asing Seperti Bahasa Inggris Kesimpulan Keluarga Keluarga Adalah Sekelompok Orang Yang Diikat Oleh Perkahwinan Atau Darah Biasanya Meliputi Ayah Ibu Dan Anak Dan Anak Anak Penarapan Strategi Komunikasi Terapi Pada Keluarga Dan Kelompok yaitu link memahami antara-antara kelompok yaitu link agar dapat diketahui komunikasi memimpin kodak maksud dengan setiap kodak kelompok berlaku agar tidak terjadi salah paham sekian presentasi dari kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih untuk kelompok 2, 4 dan 6 telah menyampaikan materinya untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dipersilahkan saya izin bertanya selamat menikmati perkenalkan nama saya Ira Zakyatul Fitra dari kelompok 9 mau bertanya bagaimana jika bertanya kepada kelompok 4 bagaimana jika di dalam keluarga tersebut terjadi kesalahpahaman yang menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga tersebut terima kasih saya mau bertanya juga mbak moderator mungkin mau bertanya kepada kelompok terakhir kelompok 6 ya nah disitu tadi dijelaskan ya dijelaskan hambatan-hambatannya nah itu ada bahasa nah misal kayak ini jadi apa ya trend sih kalau menurut saya apa sih yang dilakukan ketika kita tidak paham dengan bahasanya si pasien ataupun keluarganya misal kayak kita di jeber kita gak tahu bahasa Madura tapi pasiennya itu pakai bahasa Madura atau seperti yang dijelaskan oleh Weda tadi pakai bahasa Inggris kita dapat pasien dari luar sedangkan kita tidak tahu bahasa Inggris gimana itu cara mengatasinya apakah dari misal di GD ya itu satu yang safe disitu itu tidak ada yang tahu bahasa Inggris misalnya itu cara mengatasinya apakah pakai bahasa tubuh atau bagaimana terima kasih saya dijin bertanya dijin bertanya baik diperselahkan untuk dia ijin bertanya kepada kelompok 6 bagaimana cara berkomunikasi yang tepat antara orang tua dan anak sedangkan anaknya itu introvert atau tidak terbuka kepada keluarganya orang tuanya terima kasih saya izin bertanya mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaannya maksimal ada tiga pertanyaan terima kasih mungkin dari kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan dari Ira baik disini perkenalkan saya Fania Raisa Putri Adita akan menjawab pertanyaan dari Ira tadi yang ditanyakan Ira itu bagaimana jika di dalam keluarga tersebut terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran eh yang menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga tersebut nah yang pertama itu menurut kelompok kami eh di dalam keluarga itu harus melakukan diskusi yang mana semuanya itu harus kumpul dijadikan satu duduk bersama dan kemudian eh membicarakan atau memperjelas konflik yang sedang terjadi dalam eh keluarga itu nah misal kemudian kalau sudah dijelaskan konfliknya itu apa nah kemudian itu ada salah satu dari anggota keluarga itu menurut kami yang harus meminta pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu apa nah kemudian yang terakhir itu eh salah satu anggota keluarga misal 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 kayak kayak ayahnya atau kepala keluarganya itu harus mengambil solusi yang terbaik dan harus apa ya harus minta persetujuan dari setiap anggota keluarga yang lain nah terus kalau udah diambil solusinya yang terakhir itu membuktikan solusi itu agar eh tidak membuktikan solusi itu dengan tindakan nyata nah halnya kalau solusi tanpa ada tindakan nyata itu sama aja kayak kayak bukan solusi gitu kan mungkin menurut kelompok kami itu apa ada yang perlu disanggah untuk Ira sudah cukup Mbak Kania terima kasih sama-sama mungkin untuk kelompok enam bisa menjawab pertanyaan dari Kak Harif dan dia silahkan selamat Terima kasih. Bagaimana jika kita mendapatkan pasien yang kita tidak paham bahasanya, kita bisa minta bantuan kepada teman sejawat kita, teman perawat kita yang mengerti dengan bahasa yang disampaikan oleh si pasien. Seperti itu, Kak Haris. Jadi kalau misalnya saya tidak ada, bagaimana? Kenapa, Kak Haris, suaranya tidak dengar? Kan misalnya kayak di IGT, misalnya di IGT itu disif itu, misalnya tidak ada yang tahu kayak bahasa Inggris gitu, itu gimana deh. Soalnya pengalaman saya waktu itu pernah kayak gitu dapat anu Inggris, malah kita kebingungan sendiri. Sampai-sampai tidak dilayani waktu itu. Jika mendapatkan pasien yang seperti Kak Haris itu, bisa buka Google Translate, Kak. Oh iya, Kak. Makasih, De. Iya, Kak. Dan untuk pertanyaannya dia, bagaimana cara berkomunikasi pada anak yang introvert? Kita bisa menghilangkan jarak antara orang tua dan anak dengan cara menjadi orang tua seperti teman anak yang kita harus mempunyai sifat terbuka juga terhadap anak. Jika ada masalah, lebih baiknya anak diajak musyawarah agar anak merasa bahwa dia percaya diri. Bagaimana dia? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Sudah terjawab semua ya. Untuk tiga pertanyaan. Sebelum saya klarifikasi, terima kasih Mbak Rizka Amalia atas, sudah memandu ya kegiatan presentasi kita siang hari ini. Sebelumnya saya bertanya, apakah Anda kuliah lagi setelah saya? Ada, Ibu. Jam berapa? Jam tiga, Ibu. Oh, saya minta waktunya. Sebentar ya, karena memang waktu saya sudah habis nih. Harusnya 13.50. Boleh? Pertama-tama, saya apresiasi dari hasil analisa kalian, hasil diskusi kalian yang sudah kalian presentasikan, saya kira sudah luar biasa. Beberapa topik bahasan yang harusnya memang kalian pelajari sudah berhasil kalian sajikan. Oke, TM kita hari ini adalah komunikasi terapiutik, sasarannya adalah keluarga dan kelompok. Ingat, konsepnya komunikasi terapiutik. Kalau komunikasi terapiutik itu siapa yang melakukan? Terawat. Terawat, Ibu. Kepada kliennya. Nah, dalam TM ini kliennya siapa? Keluarga sama kelompok. Keluarga itu siapa? Sekelompok manusia. Kalau sekelompok manusia berarti paling tidak lebih dari satu orang yang tinggal di suatu tempat yang punya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Konteksnya seperti apa? Kalau misalkan kalian melakukan home care, itu implementasinya kan nanti ke keluarga. Yang nanti pastinya di dalamnya ada komunikasi terapiutik yang kalian terapkan. Kalau misalkan di rumah sakit, ada pasien. Pasien itu punya keluarga. Itu nanti bisa kalian terapkan komunikasi terapiutik pada keluarganya pasien. Kenapa? Karena komunikasi terapiutik itu kan sebenarnya adalah suatu terapi yang cenderung untuk peningkatan pesikisnya. Kalian lihat pasiennya itu hipertensi. Pasiennya cemas. Misalkan, dengan komunikasi terapiutik harapannya kecemasannya bisa berkurang. Itu pasien. Kita melihat pasien. Bagaimana keluarganya? Di keluarganya juga cenderung ada permasalahan yang sama. Jangankan pasien yang lain. Misalkan kalian, ada anggota keluarganya yang masuk ke rumah sakit, ke IGD. Pastinya istilahnya geriduh dewi keluarganya. Oh, gimana-gimana dan sebagainya. Nah, itu komunikasi terapiutik yang bisa mengelesaikan. Konteksnya ke sana. Kelompok seperti apa, Bu? Kelompok kalau misalkan ketika kalian melakukan implementasi keperawatan pada komunitas. Yang di dalamnya itu ada kelompok. Kalau bicara tentang kelompok, kelompok itu apa? Sekelompok manusia berarti dia lebih dari satu orang. Yang dia punya tujuan, visi, misi yang sama. Misalkan ya, kelompok lansia. Pasti di dalamnya itu ada lansia. Nggak mungkin kalian nemukan bayi di sana. Kelompok bermain. Pastinya di dalamnya itu anak-anak usia prasekolah. Nggak mungkin ada lansia di sana. Kelompok menderita tibi. Pastinya di sana adalah penderita-penderita tibi. Nggak mungkin di situ ada penderita, misalkan asam urat, dan lain sebagainya. Karena sudah beda tujuan. Pahami dulu sasarannya kalian. Konsepnya tetap sama. Di tahapan komunikasi terapiutik tetap melakukan empat tahapan. Yang pertama, tahapan apa? Persiapan di awal apa? Kenali dulu siapa yang mau kalian berikan komunikasi terapiutik. Agar tidak terjadi. Tadi seperti yang Mas Tolahari sampaikan. Gimana bahasanya saya nggak ngerti. Kalau misalkan ke keluarga pasien. Kaji dulu bagaimana sukunya bahasa yang dia gunakan sehari-hari. Sebenarnya apa sih fungsinya mengkaji di tahap persiapan itu? Untuk mempermudah kalian supaya pesan yang kalian sampaikan melalui komunikasi terapiutik itu mendapatkan feedback sesuai dengan yang kalian harapkan. Coba misalkan tidak terkaji. Keluarganya misalnya bahasa Madura. Misalkan ya. Kalian ngerocos saja bahasa Indonesia. Ditanya, Bapak sudah mengerti? Bapaknya mantu-mantuai. Setelah dievaluasi, nggak paham ternyata. Itu berarti di tahap persiapannya belum maksimal. Bagaimana kalau konteksnya IGD? Persiapannya tidak terlalu baik di tahapan komunikasi terapiutik. Karena frekuensi pasien datang dan pergi itu cepat sekali, Bu. Pasien datang, kita langsung anamneso dan sebagainya. Bahasa, kendala bahasa. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Misalkan tidak paham bahasa Inggris. Teman yang lain seperti apa? Ini kebantuan supaya komunikasinya bisa berjalan dengan semestinya. Sesuai harapan. Ini yang kami mau jelaskan. Ini yang akan kami lakukan. Kamu kenapa? Kalau kita nggak bisa bahasanya dia, itu sebenarnya memang salah satu hambatan. Kita nggak bisa mengkaji lebih dalam apa sih keluhannya, sakit perut, dan lain sebagainya. Kalau masih menggunakan bahasa Isarat, saya rasa kalau keluhannya pasien, mungkin tidak sejelas ketika ada komunikasi verbal yang disampaikan oleh pasien. Itu harus diusahakan oleh perawat. Masuk rumah sakit, nggak paham. Itu perlu dicarikan jalan solusi. Kemudian, tahap yang kedua. Iya, tahap yang kedua apa? Orientasi. Tetap ada tahap perkenalan, validasi, kontrak, tempat tujuan, dan lain sebagainya. Itu tetap dilakukan. Walaupun konteksnya kita bertemu dengan keluarga ataupun kelompok. Saya, nurse nuru dari Universitas Dr. Sembanu. Apakah saya sekarang sedang berada di keluarga Bapak Tolak Haris misalkan? Tetap seperti itu. Validasi perlu ada. Kalau misalkan di rumah sakit, selain validasi, nama yang menunjukkan kita, saya ready mau ketemu sama pasien ini. Divalidasi kembali lewat gelang. Gelangnya betul nggak namanya dia. Kalau di keluarga, boleh nanti misalkan melihat surat keterangan, kakak, dan lain sebagainya. Itu validasi. Kemudian, sampaikan untuk memperkenalkan setiap anggota keluarganya. Supaya apa? Hubungan saling percaya bisa terjalin di awal. Tujuannya apa? Jelaskan kontrak waktu dan sebagainya. Begitu juga dengan kelompok. Saya, nurse nuru. Apakah saya sekarang berdiri di hadapan kelompok? Lansia apa? Misalkan lansia sehat. Gimana, Bapak? Ibu, kabarnya sekalian? Mungkin perbedaannya hanya pada intonasi dan frekuensinya suara. Kalau kita hanya berhadapan dengan satu pasien, nggak perlu teriak-teriak pasiennya dengar ya. Kalau satu pasien. Tapi kalau kalian berhadapan sama keluarga yang natabeni, misalkan jaraknya ada, apalagi kalau extended family, di dalam rumah ada 11 orang misalkan. Pastinya ruangannya besar. Dan suara kita juga perlu keras. Supaya apa? Konsepnya tetap pesannya tersampaikan. Begitu juga dengan kelompok. Belum tentu juga. Kalian berhadapan dengan kelompok hanya dengan 2 orang, 10 orang, bisa ratusan. Atau bahkan ribuan. Perhatikan. Frekuensi, kemudian notasi, intonasi dari penyampaian yang akan kalian berikan. Itu di fase orientasi. Fase kerja tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Perhatikan metode dan media. Sesuaikan dengan kebutuhan dari setiap anggota keluarga dan anggota kelompok. Itu fungsinya ada persiapan. Tahap persiapan. Kaji, di keluarga. Ada siapa? Aku mau ngomong sama anak kecil. Oh, di situ ada ayah, ibu, ada anak usia 3 tahun. Dengan apa ini? Supaya pesan saya tersampaikan. Apakah hanya cukup dengan leaflet? Tidak bisa. Anak usia toddler itu tidak tertarik dengan tulisan. Mereka enggak kenal, masih belum tahu asam pencet. Misalkan, kelompok identifikasi. Ada tidak di kelompok itu yang mengalami keterbatasan indera. Tuna netra kah? Tuna rumu kah? Jangan sampai kita miss di sana, di tahap persiapan. Yang ditampilkan adalah video-video tanpa ada suara. Ternyata di situ ada yang tuna rumu. Apa pesannya tersampaikan? Enggak. Perhatikan, itu di kerja. Terminasi tetap sama. Ada subjektif, objektif. Kemudian ada reinforcement positif. Ada kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Ada rencana tidak lanjut. Sampaikan. Misalkan, terkait dengan pemberian informasi. Memberikan informasi, misalkan. Dengan keluarga pasien. Bapak, tadi saya sudah menjelaskan tentang emang. Gunakan bahasa-bahasa awam. Ya, kaitannya kalau tadi hambatan bahasa. Jangan pakai bahasa. Bapak, Bapak tahu enggak bispepsia itu apa? Itu di abdomen daerah mana? Regional mana? Regio abdomen mana, Pak? Dia enggak tahu pasienya. Gunakan bahasa-bahasa awam. Evaluasi objektif terkait dengan isi ya. Bapak, tadi kita sudah diskusi nih tentang emang. Bapak bisa menjelaskan kembali kepada saya. Apa yang Bapak ketahui dari penjelasan saya tadi. Evaluasi objektif. Tetap. Jadi ketika ada keluarga pasien bertanya. Silahkan, persilahkan dulu untuk duduk. Mulai dari tahap orientasi. Saya Nesmurul. Yang saat ini menangani ayah Bapak. Ada hubungan apa dengan pasien misalkan. Dan sebagainya. Baru masuk dari orientasi, kerja, baru di terminasi. Oke, menjawab dari pertanyaannya Mbak Ira. Kalau keluarga di dalamnya ada pertengkaran, ya pastinya. Harus ada solusi yang perlu untuk diberikan. Solusi alternatif-alternatif solusi. Oleh siapa? Oleh perawat melalui komunikasi terapi. Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa teknik yang bisa dilakukan Ketika melakukan komunikasi terapi utik pada keluarga. Audible, empati, jelas, semuanya. Itu teknik-tekniknya sesuai dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Audible itu mendengarkan dulunya. Didengarkan dulu. Permasalahannya apa? Baru nanti solusi alternatif itu ditawarkan kepada keluarga. Konteksnya karena kita komunikasi terapi utik. Kalau misalkan komunikasi secara umum. Karena komunikasi itu banyak ya. Kita ngomong, ini komunikasi. Kalian curhat sama temannya, itu ya komunikasi. Tapi ini maksud dengan komunikasi terapi utik. Itu cenderung dilakukan oleh perawat pada klien untuk terapi. Tujuannya kan itu. Itu untuk pertanyaan Mbak Ira. Tadi pertanyaannya Mas Haris terkait bahasa. Kemudian, kalau orang tuanya introvert. Itu banyak sekali intervensi yang bisa kita lakukan. Kalau kita ambil permasalahan komunikasi di dalam keluarga. Salah satu, difasilitasi dengan terapi keluarga. Di NIC itu sudah tertuang. Komunikasi tidak efektif di dalam keluarga. Kenapa? Karena ada salah satu keluarga yang tidak mampu untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota yang lain. Ini bisa disiasati dengan komunikasi terapi utik. Terapi keluarga namanya. Di mana setiap anggota individu kita berikan kesempatan mengutarakan permasalahannya. Sehingga nanti di terapi keluarga ini, endingnya, kita akan menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau faktor-faktornya tadi sudah sesuai. Ada ukuran kelompok, tujuan kelompok, citra diri tadi. Siapa sih yang mau kalian berikan komunikasi terapi utik? Perlu diidentifikasi lebih jauh. Kelompoknya apa? Tujuannya apa? Ada siapa saja di sana? Kalian perlu tahu. Keluarganya, tahap perkembangan apa? Di dalamnya ada siapa saja? Ada lansiaka? Remajaka? Untuk apa? Menyesuaikan metode dan media yang nanti kalian gunakan untuk komunikasi terapi utik. Kenapa? Karena aspek itu berpengaruh. Tadi kan komponen dari komunikasi terapi utik ada komponen komunikasi. Ada komunikator, komunikan, media, pesan, kemudian ada feedback. Kalau salah satu tidak terpenuhi, nanti komunikasi yang diharapkan tidak akan sesuai dengan harapan. Kemudian ada kohesivitas atau aspek psikologis. Rasa menjadi bagian di dalam kelompok atau keluarga tadi. Kemudian ada lingkungan fisik atau jaringan komunikasi, media. Kemudian ada kepemimpinan. Oke, kepemimpinan itu kenapa perlu dikaji di kelompok dan keluarga berhubungan dengan pengambil keputusan. Kelompok, siapa yang mengambil keputusan? Pasti kelompok. Kalau di keluarga, kepala keluarga. Pengetahuan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga bukan hanya perlu dimiliki oleh pengambil keputusan. Tetapi anggota kelompok juga perlu untuk memahaminya. Kenapa? Supaya mendapat dukungan ketika pemberi keputusan sudah membuat keputusannya. Oke? Oke, saya rasa itu untuk komunikasi terapi utik pada keluarga dan komunitas. Silakan, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Sembari menunggu, saya bertanya. Mbak Rizka Amalia. TEMU sudah selesai semua, Andok? Iya, sudah selesai semua. Oke, Alhamdulillah sudah. Ready ya untuk UTS. Insya Allah, 15 sampai 19 November ini. Ada yang mau didiskusikan? Saya tunggu untuk laporan itu ya. Jurnal perkuliahannya ya. Bisa di-share di grup. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? 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 Cukup, Ibu. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi, Insya Allah kita akan bertemu di jadwal yang sudah ditentukan untuk pertemuan praktikum luring. Insya Allah ya. Seakhiri untuk perkuliahan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, saya jenis dulu ya. Tidak. Tidak, Ibu. Tidak. Tidak.